Pak Edwin, jika LPSK menerima permohonan keduanya, berarti kedua sosok ini akan dalam perlindungan penuh LPSK ya Pak ya? Dan boleh digambarkan Pak saksi jika korban itu mendapat perlindungan LPSK, apakah akan diminta tinggal di lokasi khusus atau diawasi petugas 24 jam, atau seperti apa Pak gambarannya? Ya itu sangat tergantung dengan situasi yang dihadapi oleh, kalau sudah terima itu namanya terlindung, situasi terlindung Kalau ada ancaman yang nyata, kami bisa tempatkan di safe house di rumah amat Kalau ada ancaman lain yang masih bisa dikendalikan, kami bisa namanya pengamanan melekat Jadi kalau pengamanan melekat, jadi ada petugas kami yang 24 jam bersama terlindung Nah di bawah level itu ada yang disebut dengan monitoring, pengawasan saja Jadi kita bisa melakukan penempatan CCTV di rumah maupun di kendaraan maupun melakukan kontrol dalam waktu-waktu tertentu Misalnya dalam satu hari kita kontrol, kita datangi tiga kali untuk melihat ada situasi, ada perkembangan khusus Dari situasi tempat kerja banyak, tempat kerjanya, segala macam Medcom.id, a part of Media Group Network